Polda daerah istimewa Yogyakarta menetapkan dua tersangka dalam kasus pesta mesum berbayar yang digelar di salah satu rumah. Kedua tersangka terbukti sebagai penyelenggara dengan melakukan eksploitasi perbuatan asusila. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda D.I.E. menetapkan dua tersangka dalam kasus pesta mesum berbayar yang digelar di salah satu rumah di Yogyakarta. Kedua tersangka berdasarkan sejumlah alat bukti termasuk keterangan saksi. Terbukti sebagai penyelenggara di mana telah melakukan eksploitasi perbuatan asusila dengan memungut biaya. Ditangkap atau yang kita lakukan penangkapan itu satu perempuan dan satu laki-laki. Jadi tidak ada informasi seperti yang di luar dua perempuan, satu laki, tidak ada. Pak, pesan biaya ini apa? Kenapa? Pesan biaya yang ditarik berapa, Pak? 1.500.000. Itu fasilitasnya cuma menonton aja, Pak? 1.500.000. Atau ikut bermain bersatu bukti? Bukan, menonton. Profesinya apa? Tidak. Tersangka tidak ikut. Sebenarnya tersangka hanya penyelenggara yang bayangnya. Yang pelaku cewek tidak menjadi tersangka, Pak? Belum, belum. Untuk sementara, alat bukti yang ada dan persesuaian ke transaksi dan alat bukti, hanya satu peristiwa yang kita sekatkan adalah menyelenggarakan tempat dan memperdagangkan orang. Sebelumnya, polisi mengerebek pesta mesum di kawasan Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, dan mengamankan 12 orang. Adegan intim yang dilakukan oleh kedua orang menjadi tontonan oleh 10 orang yang ada di kamar tersebut. Tiap orang yang menonton diwajibkan membayar dengan total nominal sekitar 1,5 juta rupiah yang ditawarkan melalui media sosial. Kegiatan pesta mesum ini sendiri sudah dilakukan sebanyak 4 kali dengan berpindah-pindah tempat di kawasan Yogyakarta. Polisi menyita barang bukti berupa alat kontrasepsi, pakaian dalam wanita, ponsel, uang tunai 1,5 juta rupiah, dan sisa minuman keras. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ainews melaporkan. Pemeriksa bisnis prostitusi online di Cirebon, Jawa Barat diungkap Satres Krimpulres Cirebon, Kota. Seorang mucikari dan satu wanita pekerja seks komersial diamankan di salah satu hotel. Bisnis esek-esek ini dijalankan melalui media sosial dengan tarif 1,5 juta rupiah untuk sekali kencan. Seorang wanita yang bekerja sebagai disjoki di salah satu tempat hiburan di kota Cirebon, Jawa Barat diamankan polisi karena melakukan bisnis prostitusi yang dijalankan melalui media sosial bersama satu orang mucikari. Sebelumnya, kedua pelaku ini ditangkap di salah satu hotel di kota Cirebon saat akan melayani tamunya. Pelaku menawarkan diri melalui media sosial dan layanan WhatsApp kepada lelaki hidung belang dengan tarif 1,5 juta rupiah untuk sekali kencan. Tentang ITE ya, kemudian tersangka ini inisialnya E, umurnya 32 tahun. Kelayan ya, desa Kelayan. Eh, bukan-bukan, sorry-sorry. Larangan, larangan. Larangan Ngarja Mukti. Jadi, modus operandi-nya dia memiliki teman gitu ya, teman-teman perempuan yang mungkin berprofesi seperti itu. Kemudian dihubungi oleh yang bersangkutan perempuan-perempuan ini setelah mendapatkan pesanan gitu ya. Setelah mendapatkan pesanan, kemudian dia menghubungi dari perempuan-perempuan itu untuk ditemukan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai, dua telepon genggam, dan dua mobil milik pelaku yang diduga hasil dari bisnis prostitusi online. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 506 dan 296 KUHP tentang prostitusi dengan ancaman hukuman satu tahun empat bulan penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, INews melaporkan.